Intro Sistem pertahanan rudal patriot dan Aegis buatan Amerika Serikat jadi bahan ledekan militer Rusia setelah gagal melindungi kilang minyak Arab Saudi dari serangan drone dan rudal jelajah Sabtu pekan lalu. Pejabat berpangkat tinggi militer Rusia mengatakan kegagalan itu membuktikan bahwa senjata pertahanan Amerika tidak seperti yang diiklankan oleh Amerika Serikat. Selain itu, Saudi juga dilindungi tiga sistem penghancur rudal berpemandu dan seratus rudal SM-2. Kendati demikian, dia mempertanyakan eviensi dari berbagai senjata pertahanan Amerika itu ketika dilibatkan dalam kehidupan nyata. Sistem pertahanan udara patriot dan Aegis tidak cocok dengan properti yang diiklankan mereka yang tidak eviensi terhadap target udara ukuran kecil dan rudal jelajah, ujar sumber militer Rusia itu. Mereka sama sekali tidak dapat mengusir serangan musuh yang melibatkan penggunaan besar-besaran senjata layak terbang dalam pertempuran nyata ujarnya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard Pompeo mencoba mencari alasan atas kegagalan sistem pertahanan rudal patriot dalam melindungi kilang minyak Aramco Arab Saudi. Kami telah melihat sistem pertahanan udara di seluruh dunia memiliki keberhasilan yang beragam, kata Pompeo yang disampaikan di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan. Beberapa sistem pertahanan rudal yang terbaik di dunia tidak selalu menunjukkan hasil yang diinginkan. Kami ingin bekerja untuk memastikan bahwa infrastruktur dan sumber daya ditempatkan sedemikian rupa, sehingga serangan seperti itu akan kurang berhasil daripada yang tampaknya terjadi. Ibu Pompeo Kementerian Pertahanan Arab Saudi menimpulkan serangan besar-besaran itu dilakukan dengan 25 pesawat dirawak atau drone dan rudal jelajah. Serangan itu diluncurkan dari utara dan disponsori oleh Iran. Kami sedang bekerja untuk mengetahui titik peluncuran yang tepat, kata juru bicara Kementerian Kolonel Turki Al-Maliki. Serangan menjelang fajar pada hari Sabtu lalu. Itu merobohkan lebih dari setengah produksi minyak mentah dan eksportir utama dunia tersebut. Pemberontak Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Pemberontak Houthi juga memperingatkan Arab Saudi bahwa target mereka akan terus berkembang. Meski Houthi telah mengaku berada di balik serangan tersebut, namun Amerika Serikat dengan cepat menuduh Iran berada di balik serangan itu. Namun Amerika Serikat tidak bisa memberikan bukti apapun. Klaim itu ditolak oleh Teheran yang mengatakan tuduhan itu dimaksudkan untuk membenarkan tindakan terhadapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan sistem pertahanan Rusia S-400 untuk melindungi infrastruktur Arab Saudi. Tawaran ini dilayangkan Putin setelah terjadinya serangan pada kila minyak milik Amerika Serikat. Rusia siap membantu Arab Saudi setelah serangan terhadap industri minyak Saudi jika diperlukan. Ungkap Putin setelah melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Turki dan Iran di Ankara seperti dikutip dari Al-Zazera. Kami siap memberikan bantuan masing-masing ke Arab Saudi dan itu akan cukup bagi kepemimpinan politik Arab Saudi untuk membuat keputusan pemberita yang bijak. Seperti yang dilakukan para pemimpin Iran pada waktu mereka dengan membeli S-300 dan Presiden Turki Tayyip Erdogan melakukannya dengan membeli sistem pertahanan udara Trium S-400 terbaru dari Rusia. Menurut Putin, senjata-senjata Rusia ini akan melindungi setiap fasilitas infrastruktur milik Arab Saudi. Ketegangan di Temur Tengah telah meningkat setelah serangan drone pada dua fasilitas minyak utama di Arab Saudi. Ketegangan di Temur Tengah